Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Tetes Embun Jumat 10 Juni 2022 Di Dalam Hati Renungan malam hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32 Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya Sobat Katolikana Setiap membaca berita kekerasan seksual pada anak dan perempuan di media masa Rasanya dunia modern ini tidak ada artinya Perilaku manusia tetaplah purba Perikop ini menarik Tuhan mengingatkan tentang hati Bukan tentang mata atau pikiran kita Pulauan anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pamongnya adalah tindakan keji Berapa banyak diantara kita yang sudah berzinah di dalam hati kita setiap saatnya Tapi kita tak mampu mengidentifikasi dan tak mau mengakui Perlahan Bebal di hati pasti terjadi Kekecewaan yang kadang kita alami dalam relasi menjadi alasan untuk pergi dan mencari kenyamanan pada pribadi yang lain Kita lupa melihat kekedalaman hati kita sendiri sebelum jatuh dalam kudaan Lupa Tuhan sudah mengingatkan agar kita selalu menilik hati apapun yang kita putuskan Sobat Katolikana Mudah-mudahan kita selalu mempunyai ketetapan dan memiliki keberanian untuk melihat kekedalaman hati kita masing-masing Peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi Supaya bukan hanya mata dan pikiran kita yang terbuka Tetapi juga hati kita Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton